Halo pemirsa youtube, masih bersama kami di saluran kesayangan anda yaitu tutorial gorden ini adalah ukurannya 50 cm kemudian buat saja persegi, 50 cm persegi kemudian lipat saja menjadi segitiga perhatikan tangan saya dan lihatlah oke, seperti ini adalah bentuknya segitiga itu adalah gelombang untuk gorden, yaitu gorden kecil nanti saya akan membuat gorden gelombang berdasarkan ukuran yaitu 50 cm persegi dari ukuran yang sudah ada ini untuk anda semua yang menonton kali ini, silakan ikuti tutorial gorden karena kenapa? ini adalah pelajaran gratis untuk anda secara gratis, free for you this is tutorial gorden for the world kemudian saya akan memotong bagian gorden kecil ini dan setelah itu saya akan memisahkannya lagi saya akan memisahkan lagi menjadi bagiannya seperti ini oke, untuk anda semua bisa mengikuti apa yang aku perbuat apa yang aku buat dari tutorial gorden ini kemudian ada dua, bentuknya ada dua seperti yang anda lihat silakan pelajari dan silakan subscribe klik tombol subscribe, share video ini sebanyak-banyaknya share kepada keluarga anda, ke negara anda tanpa terkecuali, dimanapun anda berada oke, terima kasih untuk anda semua kemudian saya akan memisahkan bagian ini dan saya membuat dua bagian bagian 50 cm persegi ada satu dan bagian 50 cm persegi ada dua yaitu dua bagian gorden gelombang oke, perhatikan tangan saya untuk anda saya akan memperlihatkan semuanya oke, seperti itu disini saya akan menggunakan tangan-tangan jari-jari halus saya untuk membuat gordennya oke, perhatikan tangan saya untuk anda dari gorden ini ada lipatannya yaitu empat jari saya menggunakan empat jari one, two, three, four oke, ada empat jari yang saya gunakan perhatikan saja empat jari yang saya gunakan kemudian empat jari ini oke, seperti itu lipat saja saya menggunakan empat jari ini kemudian garis saja dari empat jari kemudian ini juga empat jari bisa saya gunakan empat jari empat jari oke dari empat jari dari empat jari kemudian seperti itu dari empat jari ini ini bagian pertama bagian pertama sesuai dengan empat jari-empat jari berarti dua kali empat jari kemudian ini akan saya buat berbeda dari yang pertama untuk yang kedua kemudian saya buat empat jari lagi dari empat jari yang sudah ada disini kemudian saya buat lagi empat jari kemudian empat jari juga setelah itu garis saja dari bagian empat jari oke perhatikan tangan saya untuk anda dari empat jari yang sudah saya buat kemudian aku akan menggaris setelah itu memotong bagian ini perhatikan tangan saya untuk anda sudah saya potong kemudian bagian satu sudah selesai ini adalah bagian kedua saya akan memotongnya perhatikan tangan saya untuk anda saya tidak membuat ukuran dari yang kedua ini karena saya menggunakan jari-jari yang saya gunakan yaitu jari empat untuk bagian ini kemudian ini adalah jari empat saya tandai kemudian jari empat lagi saya buat tandai garis saja seperti ini perhatikan tangan saya untuk anda kemudian lihat saja